Badai tornado yang menyapu wilayah Kentucky, Amerika Serikat menewaskan setidaknya 74 orang, serta 109 orang belum ditemukan dan juga sekitar 28.500 rumah di Kentucky yang terdampak. Pemerintah setempat pun hingga kini belum menghitung perkiraan besaran kerusakan akibat bencana tersebut. Kuberner Kentucky Andy Basher memprediksi besaran kerugian bisa mencapai ratusan dolar Amerika Serikat. Ia pun meminta pemerintah pusat Amerika Serikat untuk ikut menanggung beban biaya kerusakan tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun dicadwalkan akan mengunjungi Kentucky pada Rabu besok. Basher juga mengatakan bahwa para pimpinan dari berbagai termasuk CEO dari Amazon Andy Chassie telah menghubunginya dan juga berencana untuk ikut membantu. Terima kasih telah menonton!